Mengawali berita pagi ini, sodara sebuah gudang dan pabrik pembuatan kerupuk di Kecamatan Banjarmasin Tengah terbakar. Empat rumah lain ikut hangus dalam musibah pada selasa dini hari ini. Warga korban kebakaran yang terjadi di Jalan Japri Zamzam Gangkarya, RT50, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, nampak membersihkan puing kebakaran rumah mereka. Kebakaran di kawasan padat penduduk ini terjadi pada selasa dini hari sekitar pukul 1.30 Wita. Kebakaran diduga berasal dari sebuah gudang dan pabrik kerupuk yang menjalar ke rumah di sekitarnya. Bekas bara, karena kebetulan mereka itu habis menggoreng kerupuk, tapi itu jaraknya sudah jauh. Goreng kerupuk itu selesai jam 2 siang. Kejadian ini jam 1.30 WIB. Ini bantuan apa yang didapatkan dari pemerintah kota? Belum ada, tapi tadi sudah didata, sudah didata sama dinas sosial, didata oleh kecamatan, dan didata juga oleh kelurahan. Dan artinya ada juga dari suaka insan mendata apa yang kira-kira bisa mereka bantu. Tapi mudah-mudahan dalam sehari 2 ini ada bantuan-bantuan buat warga ulun yang benar-benar terdampak, benar yang 100% habis rumahnya, hanya tinggal bagi di badan. Akibat kebakaran ini selain menghabiskan seluruh gudang dan pabrik kerupuk, juga merusak 4 unit rumah warga di sekitarnya.